Intro Menerangkan tentang ibadah pada waktu malam Di antaranya yang terafdal sebagaimana kemarin dijelaskan yaitu sholat Rasulullah s.a.w bersabda Afzalussalati ba'dal maktubah Salatul lail Paling utamanya sholat Setelah sholat lima waktu Adalah sholatul lail sholat pada waktu malam Kewajiban itu di atas segalanya Tentunya lebih unggul dari yang sunnah Adapun kesunahan memiliki perbedaan Yang wajib dengan yang wajib Keutamaannya, keistimewaannya gak sama Satu dengan yang lain Sebagaimana kita ketahui ada sholat lima waktu Dalam sholat lima waktu Ada duhur, asar, maghrib, isyak, dan subuh, dan jumat Dari sholat lima waktu ini Ada yang lebih utama dari yang lainnya Di antaranya yang disebutkan oleh Allah s.w.t di dalam ayat Al-Quran Yang sangat perlu kita jaga Yaitu sholatul ustah Nah sholatul ustah ini Memiliki Perbedaan pendapat Ada yang mengatakan itu adalah sholat Maghrib Ada yang mengatakan itu sholat subuh Dan ada yang mengatakan pula itu adalah sholat Asar Begitu juga hadisnya Rasul S.A.W. yang menjelaskan tentang Mansal Al-Barden Dakhalal Jannah Subuh dan Asar Al-Barden yang dimaksud adalah subuh dan asar Nah Ini ada perbedaan antar mereka Dalam kemuliaan Begitu juga berjamaannya subuh dan isya Yang memiliki kemuliaan yang sangat besar Dan Rasulullah pun Mengandaikan Orang-orang itu mengetahui Apa yang disediakan oleh Allah Dalam berjamaah subuh dan isya Khususnya Nisya mereka akan mendatanginya Walaupun dengan Merangkak Salat sunah Demikian pula Ada perbedaan Kemuliaan dan keistimewaan Antarnya Antara sunah ini dengan Sunah ini Lah kemuliaan yang terjadi Itu tentunya Ada sebab Seperti wetir Kenapa wetir Utama Karena ada pendapat Dari madhab Yang mewajibkannya Yang mewajibkan Sehingga Wetir itu diantara Salat sunah yang paling utama Yang harus dikerjakan Tidak ditinggalkan Bahkan itu Mengkhawatirkan Karena Rasul S.A.W. bersabda Dikeluarkan dari kelompok Rombongan Rasul S.A.W. Bagi orang yang Tidak menjalankan Salat wetir Sehingga Nabi pun Di dalam Menyampaikannya Dengan kata perintah Fa'autiru Ya ahlal Qur'an Katanya Rasulullah Lah wetir itu adalah Salat yang dikerjakan Pada waktu Malam Karena itu Salat sunah Yang paling utama Adalah Salat sunah Yang dikerjakan Di waktu malam Nah Salat sunah Yang di waktu malam Itu adalah Paling Afdalnya Salat Setelah Lima waktu Jadi setelah Salat lima waktu Paling utamanya Salat Yaitu Salat yang Dilakukan Di waktu Malam Bahkan Yang Yang bangun Dan Membangunkan Istrinya Khususnya Kemudian Mereka Berdua Sama-sama Salat Suami Dan Istri Dua Rokaat Salat Dua Rokaat Sudah Dicatat Oleh Allah Orang Tergabung Dengan Orang Yang Banyak Berzikir Laki Orang Yang Banyak Banyak Bersikir Laki Ataupun Perempuan Apa yang Diberikan Oleh Allah Jannatin Wa Ajran Azimah Disediakan Disediakan Bangun Bangun Membangunkan Istrinya Salat Dua Rokaat Nah 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 Kita Perhatikan Dari Para Salaf Sampai Para Awliya Yang Di zaman Kita Bahkan Mereka Tidak Akan Mungkin Meninggalkan Giamulal Khususnya Dengan Salat Sain Umar Bin Khattab Kita Ambil Pertama Rasulullah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Sudah Diwajibkan Oleh Allah Untuk Bangun Ya Ayuhal Muzzamil Gumil Layla Illa Galila Niswahu Awinkus Minhu Kauhli La Wazid Alih Warad Til Al-Qur'ana Tartilah Perintahkan Oleh Allah Gumil Layl Bangunlah Bahkan Dalam Ayat Yang Lain Wa Minal Layli Fatahajjat Nafilatan Lak Asa Ayyab Asa Karabbuka Maqamam Mahmudah Jelas Nabi Bangun Karena Itu yang Diriwatkan Banyak Cerita Yang Kita Dengar Begitu Panjangnya Berdiri Dalam Salat Sehingga Kakinya Rasul Sallallahu Wassalam Bengkak Sehingga Imam Al-Busiri Dalam Burdanya Pun Beliau Mengatakan Dhalam Tusun Nata Man Man Ahyad Dhalam Ila Anis Takat Gadamah Dhurrami Warami Man Ahyad Dhalama Menghidupkan Dhalam Di Kegelapan Malam Menghidupkan Ibadah Di Waktu Gelapnya Malam Ila Anis Takat Gadamah Sehingga Kedua Kakinya Mengeluh Karena Bengkak Maha Berdirinya Ayat Demi ayat Surat Demi surat Dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Enggak Bangun Nabi Malam Nabi Rasul Habibullah Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa Enggak ada Pangkat Tinggi Surga Pasti Tempatnya Malam Bangun Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hampir Tidak Pernah Meninggalkan Giamulail Ibadah Di waktu Malam Hampir Tidak Pernah Ditinggalkan Bukan berarti Tidak Pernah Nabi Tertidur Dalam Perjalanan Akhirnya Katanya Bilal Ya Rasulullah Istirahatlah Nanti Akan Aku Bangunkan Akhirnya Bilal Pun Yang Menjaga Akhirnya Ketiduranku Juga Bangun Bangun Dengan Panasnya Mata Matahari Tapi itu Semuanya Adalah Terdapat Di dalamnya Hikmah Terdapat Di dalam Hikmah Sebagaimana Beliau Nabi Berkata Berkata Atau Biasanya Di malam Hari Dia bangun Membaca Al-Gur'an Atau Biasanya Dia bangun Di malam Hari Membaca Istighfar Solawat Dan lain sebagainya Misalnya Ini tertidur Kelewatan Bangun-bangun Sobu Berarti Yang biasa Dia lakukan Di waktu Malam Tidak Dia kerjakan Tidak Ditinggalkan Sama Sekali Antara Terbitnya Fajar Sampai Dengan Tergelincetnya Matahari Dia lakukan Apa yang tertinggal Di waktu malam Oh Biasanya Solat Wetir Tujuh Rokaat Dilakukan Antara Terbitnya Fajar Atau Antara Solat Subuh Antara Solat Subuh Sampai Tergelincetnya Matahari Dilakukan Tujuh Rokaat Wetir Yang tertinggal Di waktu malamnya Atau Biasanya Membaca Satu Jus Di malam Hari Ketika Ia bangun Tertinggal Akhirnya Bangun Dia Apa Baca Dia Satu Jus Dari Ayat Al-Gur'an Misalnya Ini katanya Rasulullah Tetap Dia dianggap Seperti Ia melakukan Di malam Hari Walaupun Pagi Dia mengelakukannya Walaupun Siang Dia melakukannya Sebelum Tergelincetnya Matahari Maka Dianggap Dia tetap Melakukannya Di waktu Malam Itu diantara Hikmah Yang terjadi Sena Itu Rasulullah Kemudian Turun Kepada Sahabat Diantaranya Sena Umar Bin Khattab Sena Umar Bin Khattab Kalau Malam Hari Itu Biasanya Sibuk Dengan Membaca Al-Gur'an Selain Salat Membaca Al-Gur'an Kemudian Kalau Dia Sedang Membaca Al-Gur'an Ngelewati Ayat Demi Ayat Itu Diperhatikan Difahami Benar Ayat Yang Dibaca Kalau Itu Ayat Menceritakan Tentang Azab Murka Neraka Dan Semisalnya Itu Terkadang Sena Umar Rasa Takutnya Begitu Besar Karena Begitu Besar Rasa Takut Dari Yang Akan Menimpanya Langsung Sakit Dan Itu Berhari-hari Sehingga Dijenguk Sena Umar Kalau Kita Kan Sakitnya Paling Pergantian Cuaca Kurang Makan Kecapean Atau Capek Plus Kehujanan Misalnya Ngeblak Sakit Ini Sakitnya Bukan Karena Kecapean Bukan Karena Kurang Makan Kelelat Atau Ganti Cuaca Tidak Sakitnya Itu Karena Rasa Takut Yang Besar Dari Dirinya Dalam Hatinya Dari Kehidupannya Ketika Membaca Ayat Jadi Waktu Malam Jadi Waktu Malam Itu Punya Waktu Khusus Membaca Al-Quran Dengan Kesunyian Sehingga Bisa Konsentrasi Penuh Lewat Ayat Azab Ayat Murka Ayat Ini Dan Itu Yang Membuat Rasa Takut Sakit Sampai Dijenguk Beberapa Hari Sakitnya Beberapa Hari Sakitnya Sehingga Dijenguk Zainah Umar Imam Tawus Rahimah Allah Kalau Sudah Berbaring Di Atas Kasurnya Imam Tawus Ini Kalau Malam Ketika Sudah Berbaring Di Atas Kasur Bolak Balik Ke Kanan Ke Kiri Meluma Ke Kanan Ke Kiri Meluma Ke Kanan Ke Kiri Meluma Seperti Apa Seperti Biji Kalau Diletakkan Di Air Yang Mendidih Ya Apa Muter Biji Tadi Itu Kemudian Bangun Dia Loncat Berdiri Sholat Sampai Subuh Di Malam Gitu Gak Gak Bisa Tenang Ada Sesuatu Yang Harus Dilakukan Sehingga Bangun Sholat Sampai Subuh Sehingga Beliau Mengatakan Teringat Neraka Teringat Neraka Azab Panas Sedih Susah Dan Sebagainya Akhirnya Karena Teringat Neraka Tadi Menghilangkan Rasa Ngantuk Rasa Ngantuknya Hilang Kita Diceritakan Tentang Neraka Cerita Tentang Neraka Turu Cerita Tentang Surga Bidadari Baru Malek Langsung Bayang Neraka Tidur Kayak Kita Ahli Lijana Kayak Sudah Dijamin Dirinya Surga Gak Ngeliat Dirinya Kalau Dalam Kehidupan Dunianya Karena Itu Yang Dikatakan Tadi Yang Kita Baca Tadi Dikatakan Seseorang Ini Dihomongi Karena Nabi Mengatakan Katanya Nabi Katanya Rasulullah Kalau Kalian Mengetahui Apa Yang Aku Ketahui Kalian Akan Sedikit Tertawa Banyak Menangis Katanya Rasulullah Sehingga Ada Orang Ngomong Kesaudaranya Ya Akhi Wahai Saudaraku Hal Atakah Anak Gawah Di Dunar Apakah Datang Kabar Penyampaian Penjelasan Yang Kamu Akan Ngelewati Neraka Datang Ke neraka Dijawab Naam Iya Mau Nggak Mau Karena Kita Kalau Mau Ke surga Itu Melalui Jembatan Sirot Lah Sirot Itu Berada Di mana Di Atas Neraka Sirot Itu Ada Di Atas Neraka Dan Surganya Di Sana Neraka Di Sini Mau Nggak Mau Kita Ngelewati Kan Gitu Ngelewati Namanya Ngelewati Jembatan Dan Di bawahnya Neraka Itu Kan Belum Tentu Kita Surga Kalau Poin Besarnya Itu Nerak Nya Pasti Surganya Belum Pasti Pasti Kita Lewati Pasti Kita Lihat Wa Imingkum Illa Wariduha Mau Tidak Mau Setiap Orang Pasti Akan Ngelewatinya Tapi Sampai Ujung Jembatan Sirot Atau Enggak Itu Belum Pasti Makanya Ketika Ditanya Dateng Enggak Penjelasan Bahwa Kamu Akan Melewati Neraka Dijawab Iya Kemudian Apakah Ada Penjelasan Yang kamu Akan Keluar Dari Neraka Bebas Dari Neraka Dijawab Enggak Tidak Kemudian Kalau Seperti Itu Kamu Ketawa Karena Apa Kamu Ketawa Ini Karena Apa Kamu Pasti Ngelewati Neraka Belum Tentu Masuk Surga Terus Kamu Ketawa Ini Karena Apa Sebab Apa Akhirnya Apa Sejak Saat Itu Tidak Pernah Terlihat Ketawa Sejak Saat Itu Tidak Pernah Terlihat Saudaranya Tadi Ini Yang Dingatkan Tertawa Bahkan Imam Hasan Imam Hasan 30 Tahun Tidak Terlihat Tertawa Kenapa Rasa Takutnya Begitu Besar Seperti itu Mereka Mereka Seperti itu Jadi Mereka Itu Kalau Takut Menghilangkan Tidur Sehingga Munajat Memohon Sholat Zikir Dan Yang Lain Sebagainya Kenapa Takut Karena Itu Dikatakan Toyar Zikru Jahannam Naum Mal Abidin Teringatnya Jahannam Itu Menghilangkan Rasa Ngantuk Orang Yang Ahli Ibadah Mereka Seperti itu Berbaring Ingat Neraka Diturak Turak Tidak Bisa Tidur 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 Akhirnya Daripada Tidur Bangun Mereka Sholat Kalau kita Kan Tidur Turinan HP Ambil HPnya Mainan PE Ngantuk PE Ngantuk Tidak Ngantuk Ya lanjut Mereka Tidur Tidur Bangun Sholat Sholat Sampai Bagi Apalagi Yang makannya Banyak Yang makannya Banyak Katanya Imam Sufyan As-Sawri Pernah Beliau Pada suatu hari Kekenyangan Malamnya Malamnya Kekenyangan Katanya Imam Sufyan Tauri Kepada dirinya Innal Himar Iza Zida Fi Ala Fi Zida Fi Amari Keledai Itu Kalau dikasih Makanan Tambah Makanannya Ditambah Akan Bertambah Kerjaannya Maksudnya Apa Masa Anar Kasih Makanan Tambahan Kemudian Malamnya Malah Tidur Kan kita Gitu Alasannya Kepar Kena Daksok Melek Muantuk Turu Kalah sama Keledai Keledai itu Kalau ditambah Makannya Tambah Kerjaannya Tambah Bertambah Pekerjaannya Gak Gak Mengurangi Bertambah Nah Imam Sufyan Al-Sawri Mengatakan Kalau keledai Bertambah Dikasih Tambah Makanannya Bertambah Kerjanya Mau gak Mau aku harus Akhirnya Malam itu Bangun Sampai Subuh Malam itu Bangun Sampai Subuh Itu Imam Sufyan Al-Sawri Nah Masih banyak Lagi Sebetulnya Cerita-cerita Tentang Orang-orang Yang Mulia Yang Menjalankan Malamnya Dengan Ibadah Kepada Allah Baik Itu Dengan Sholat Ataupun Quran Dan Doa Dan Sebagainya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Untuk Bangun Malam Beribadah Kepada Allah Dengan Segala Apa Yang Kita Mampu Menjalankannya Mudah-mudahan Allah Memudahkan Kita Untuk Menjalankan Sepanjang Hidup Kita Baik Dalam Keadaan Senang Ataupun Susah Dalam Keadaan Sehat Ataupun Sakit Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ajudu Bidam'i Wa Dumu Ala Al Khaddi Shuhudun Ala Al Ashwaki Wal Huzni Wal Wajdi Ahi Uh Hissu Bi Kalbi Hasratan Wa Kaabatan Liman Alani Min Weh Shatil Bu Di Was Sadi Iza Arumtu Min Najdin Dunu Wanta Zah Hamad Alayyya Umur Taqtadil Bu'da An Najdi Wa An Jiratil Hayy Lazi Hall Hubuhum Fu Adi Fa Alhani Anil Qabli Wal Ba'di Mahabatuhum Dini Wafard Wasun Nati Wa Arwati Al Wuthqa Wa Afdol Ma Indi Wafi Kurbihim Unsi Warah Warah Hatim Walastu Bishay'in In Balawni Bilbu' Din Wa Maha Masarat Lina Asmatun Min Rubu'ihim Yukhalituh Arful Bashamati Warrandi Warih Al-Khuzama Wal Araki Tahijubi Syujunan Tadakni La U'idu Wala U'bdi Fama Hilati Wal Umru Allah Walam Anal Likahum Wama Lil Umri Infata Min Raddi Wama Asali Zul Aisha Fee Al-Bud An Humu Walau Kana Mulku Al-Ard Fee Qabdat Al-Yad Wa In Nila Ar-Ju Kurbahum Waw So Al-Hum Wa In Talat Al-Aiyyam Malam Arith Lahdi Faya Sa'adu Sir Binah Wahum Wablighan Nahum Bi Anni Ala Hifdil Mawaddi Wal Ahdi Wa Nabi Humbu An Law Ati Wa Sababati Wa Kat Mili As Rari Hawa Gayat Al-Juhdi Wa Anni Mukimun Fi Mawatin Ghurbatin Alakasratil Ulla Fi Fijani Bin Wahdi Kari Bun Baidun Kainun Ghayru Kainin Wahidun Faridun Fi Tariki Wa Fi Kasdi Umurun wa ahwalun ta'innu walam ajid Alaihamu'inan wahyataqudu bilfurdin Faqun li shafi'an indahum fala'allahum Yamunnu bijam'i sham lifadlan ala al-abdi Faya laytashirihal azur khiyamahum Suha'iran ala halil masarati wal wuddi Wahal tajma'ul ayyamu bayni wa baynahum Wahal ba'da dhal bu'diya sa'du ma yujdi Uraji wa li dhanun jamilun bi khaliki Ta'ala adhi musha'ni mustawjibul hamdi Uraji wa li dhanun jamilun bi khaliki Ta'ala adhi musha'ni mustawjibul hamdi Ilahul baraya kulliha wa malikuha Ta'ala adhi musha'ni mustawjibul hamdi Wa alhamdulillahi rabbil alamin Salih abadala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradzakirun Wa ufala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salih abadala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradzakirun Wa ufala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salih abadala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradzakirun Wa ufala zikrika wa zikril ghafilun Wafana bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatin lana fi dinina Wa ahlil kutri unsa Wa zakar Rabbi wafikna wa fikum lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Wa rsukil kulla halalan da'ima Wa ahilla atkiya ulama Nahzabil hayran ufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un Wa akirrabi rida min kaluyun Wakti anna rabbana kulla duyun Kabla anta tiyana ruslun manun Wa firwasur anta kurama man satar Wa salatullahi tashal musafa Man illa alhaqi da'ana wal wafa Bi kitabin fi'il nasi shifa Rami shurafa Wa ala sahabil masabihil gurar Allahumma ahdina bi hudaq Wa ja'alna mima nyusarun fi ridaq Wa la tualina waliyansiwaq Wa la taj'alna mima nkhalafa Mraka wa asaq Wa asbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa Billahi l'alil azim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi'ilmi la salatan Wa salatan wa salaman daimini Bidamu milkilah Wa ala ahli wa sahbihi Allahumma ajal fi taatika Farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati Wa mutalik ala sarairi wa niyati Iqdi jami'a hajati Wawfir zunubi wa siyati Wa tajawaz an khatiati Wa salati Wa salati Wasamihni Fima mada wa ma yati Waaktubni fi diwani sadati Wasluk bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridaak Mustaslimun likadak Faktubni min awliyaik Wasluk bi sabila hudaak Wa alihakmi bi asfiya Allahumma salli bima yusilni ilik Wa ajma'ni bima yajma'ni alik Wa jesli meal a'mali sali'ati Ma yujibu le zulfa ladek Wa ahes bin Allahumma sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallamu Seolal mahammadu wa ayas wa sallamah Fatiha binatul qubura alikbala wa sallahquh hal Ilah hadisina rasulullah muhammad bin nabdillah wa ahbaih wa ikhwani minal anbiya wa mutsalim Salawatullah wa sallamu Halimajman weziweji rasulullah Wa ahli bayti ve zuriyeyi wa sahabih wa sasabih Wa mantabih on bi ihsanin ilahyamu ddeen Wa ilalwarah jimil awliya-u salihin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati